Intro Fakta mitos yang pertama katanya mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan stamina Wah tak heran ya, saat mulai merasa lemas dalam bekerja, kopi menjadi pilihan untuk mengembalikan stamina Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta, jadi kafein dalam kopi telah lama dikenal sebagai zat yang bercepat ergogonik Ergogonik artinya zat yang dapat meningkatkan energi maupun stamina tubuh Kopi atau kafein ini ternyata banyak digunakan oleh atlet untuk meningkatkan kekuatan ototnya juga untuk mengurangi keletihan Beberapa organisasi atlet menyatakan bahwa kadar kafein dalam urin harus kurang dari 12-15 mg per ml urin Efek dari peningkatan stamina tersebut karena ternyata kafein dapat membantu untuk menghambat terjadinya pemakaian energi yang berlebihan Kemudian menggunakan lemak dan glukosa lebih banyak untuk meningkatkan stamina tubuh Dan juga membantu kerja kalsium dalam menggunakan energi di dalam otot Efek dari kafein tersebut dapat terasa ketika seorang mengonsumsi kafein 45-60 menit sebelum merasakan efek peningkatan stamina dan energi dalam tubuh Seharian beraktifitas tentu membuat Anda merasa lelah Tak hanya tenaga, otak pun mulai bekerja Bukan kesehatan jasmani saja yang perlu dijaga, kesehatan otak pun juga perlu diperhatikan Nah, mitosnya mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan fungsi otak Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos Jadi, dalam kopi terdapat zat kimia yang meningkatkan fungsi dari otak Dikatakan dari pemelitian bahwa dengan konsumsi kopi dalam jumlah yang moderat Ternyata infak dilakunan dapat berkurang, juga penggul darah di otak lebih baik Tetapi, meta-analisis tahun 2016 menyatakan belum ada hubungan pasti antara konsumsi kopi dengan penurunan fungsi otak Seperti pada penyakit Parkinson maupun Alzheimer dan demensia Tetapi sebaliknya, pada banyak analisis tahun 2018 menyatakan terdapat hubungan antara konsumsi kopi dengan kopi Bagi Anda yang memiliki berat badan berlebih dan juga memiliki riwayat hipertensi Ada baiknya Anda mulai merubah pola hidup menjadi lebih sehat Hal ini dikarenakan jika tak mulai merubahnya, bukan tak mungkin Anda akan lebih berisiko terkena stroke Nah, mitosnya mengkonsumsi kopi dapat membantu menurunkan risiko terkena stroke Benarkah? Dr. Vera, itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Menariknya, hal ini diambil dari pernyataan bahwa dari meta-analisis tahun 2017 Konsumsi kopi moderat ternyata dapat membantu menurunkan risiko seseorang untuk mengalami stroke Pada penelitian di Korea, menyatakan bahwa konsumsi kopi yang moderat pada wanita usia pertengahan Ternyata akan mengalami risiko stroke akan lebih kecil lagi Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi kopi dalam jumlah yang moderat Efek menurunkan risiko stroke ternyata dalam konsumsi kafein Membantu efek antioksidan yang tinggi Kemudian memperbaiki sensifitas dari insulin Juga memperbaiki profil kolesterol dari seseorang Juga memperbaiki endotel dari pembuluh di kota kita Jantung berdebar kencang Nah, itu wajar gak tuh? Jangan-jangan jantung anda bermasalah Menjaga kesehatan jantung memang perlu dilakukan Salah satunya dengan mengkonsumsi kopi Karena mitosnya kopi baik untuk kesehatan jantung Itu fakta atau mitos? Ini adalah mitos Karena terdapat hal yang berbeda atau zat yang berbeda Kalau kita melihat efek kopi terhadap kesehatan Apabila kita melihat kafein Maka akan terjadi efek dalam jangka waktu singkat Yang terjadi adalah ketika kita mengonsumsi dari kafein Maka dalam jangka waktu singkat Akan terasa peningkatan dari dunia kemadi Peningkatan dari tekanan darah Dan juga peningkatan dari laju pernafasan Tetapi sebaliknya, ketika kopi dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang Dan dengan cara-cara yang sehat Efek dari antioksidan fenolik asidnya Ternyata membantu untuk menurunkan tekanan darah Menurunkan genyut nadi Dan juga membaiki endotel dari pembuluh darah Hal tersebut yang akan membuat Kopein atau kopi ini memberikan efek yang baik Pada kesehatan kardiofaskuler kita Selain menjaga pola makan dan juga istirahat Di masa pandemi ini Menghindari stres juga perlu Anda lakukan Agar imunitas tubuh tak menurun Mengkonsumsi kopi dipercaya menjadi salah satu cara Untuk membantu menurunkan stres Benarkah? Yuk tanya lagi sama Dr. Vera Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Pada sebuah penelitian menyatakan Ketika kita mengonsumsi satu cangkir kopi Ternyata akan terjadi penurunan 8% Terhadap resiko terjadinya stres Hal tersebut juga didukung sebelumnya Bahwa dengan mengonsumsi kopi kita akan bertambah Berenergi dan juga bertambah bersamina Hal ini akan membantu pengaturan mood pada seseorang Sehingga orang tersebut tidak mudah jatuh dalam kondisi stres Fakta mitos selanjutnya Ibu hamil tak boleh mengkonsumsi kopi Wah 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 Buat mams yang keren kopi Ditahan dulu ya selama hamil Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos Jadi berbagai rekomendasi pada ibu hamil Menyatakan dengan konsumsi 2-3 cangkir kopi per hari Masih tergolong aman untuk seorang ibu hamil Tetapi memang harus diingat ketika mengonsumsinya Dianjurkan pada waktu Khamilan tersebut sudah pada usia yang cukup matang atau cukup besar Harus diingat pada saat kita mengonsumsi kopi Ternyata kafein yang kita minum oleh ibunya Akan masuk ke dalam pembuluh darah atau placenta pada bayinya Sehingga bayi pun akan terdapat kandungan dari kafein tersebut Dikawatirkan konsumsi kopi yang terlalu banyak Akan memacu resiko pada kehamilan Antara lain Pertama bayi lahir dengan berat badan lahir yang rendah Kemudian abortus yang terjadi secara spontan Dan ketiga adalah bayi yang mati dalam kandungan Oleh karena itu ketika seorang ibu hamil Mencoba untuk mengonsumsi kopi Harus dipertimbangkan hal-hal tersebut Sudah merasa tak nyaman dengan berat badan Anda yang mulai lebaran? Yuk jangan hanya wacana untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat Matasi makanan dan juga minuman yang dapat membuat berat badan Anda bertambah Nah bagaimana dengan kopi? Karena mitosnya kopi baik dikonsumsi saat diet Fakta atau mitos? Itu adalah fakta Yang pertama harus diingat Bahwa pada kopi hitam tanpa tambahan zat apapun Ternyata kopi memiliki sedikit sekali kalori Dalam 100 gramnya hanya mengandung 1-2 kalori Penambahan kalori yang banyak dalam kopi disebabkan karena Kopi tersebut mendapat tambahan Baik itu gula, sirup, krimer, ataupun susu yang terlalu banyak mengandung kalori dan lemak Dalam kafein ternyata salah satu sifatnya bersifat anti obesitas Karena kafein tersebut membantu untuk memetabolisme karbohidrat dalam lemak Perbaikan metabolisme karbohidrat dalam lemak akan membantu regulasi ketika seorang mengonsumsi makanan Menariknya lagi ternyata efek anti obesitas tersebut akan lebih terlihat pada pria dibanding pada wanita Beberapa malah menganjurkan untuk mengonsumsi kafein sebelum berolahraga Kita tahu semua bahwa dengan olahraga yang baik maka akan membantu proses penurunan berat badan Rasanya di saat mah kamu memang bikin tak nyaman Menghindari makanan penyebab kambuhnya mah tentu harus dilakukan Lalu bagaimana dengan kopi? Karena mitosnya penderita mah tak boleh mengonsumsi kopi Benarkah? Dokter Vera itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos Beberapa menyatakan bahwa dengan konsumsi kafein ternyata akan terjadi peningkatan sekresi atau pengeluaran dari asam lambung Hal tersebut memang benar pada kondisi hipersensifitas terhadap kafein Tetapi untuk orang-orang yang memiliki sifat hipersensifitas tersebut dianjurkan untuk Pertama tentu saja mengonsumsi kafein dalam jumlah yang tidak terlalu banyak Yang kedua pertimbangkanlah jenis kopi yang diminum Lebih baik mengonsumsi kopi dengan tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi Contohnya bahwa kopi Arabica ternyata lebih tidak asam dibanding kopi Robusta Berikutnya harus diingat bahwa ketika kita memilih kopi Pilihlah kopi yang diproses dengan cara cold brew Penambahan susu ternyata juga membantu untuk mengurangi tingkat keasaman dari kopi tersebut Tentu saja susu yang terbaik adalah susu dengan rendah lemak Karena penambahan susu yang tinggi lemaknya akan memperberat efek dari nyeri lambung pada seorang penteri sama Menjaga asupan cairan sangat dianjurkan agar tubuh tetap terhidrasi terlebih di masa pandemi ini Tapi fakta atau mitos kalau konsumsi kopi dapat membuat dehidrasi? Itu adalah mitos Memang dalam kopi ketika kita mengonsumsinya kafein bersifat diuretik Karena kafein ini akan menghambat absorpsi kembali dari natrium dalam tubuh kita Sehingga natrium akan dikeluarkan melalui urin Pengeluaran natrium tersebut akan disertai dengan pengeluaran dari air Sehingga seseorang akan sering sekali buang air kecil Tetapi efek tersebut tergantung dari sensifitas seseorang terhadap kafein Ada yang bersifat hipersensifitas artinya dengan mengonsumsi satu atau dua cangkir saja Sudah memiliki efek samping dari konsumsi kafein Umumnya 80% orang bersifat normal sensifitas dan 10% bersifat hiposensifitas Artinya dengan mengonsumsi kafein banyak pun tidak memiliki efek samping Dehidrasi oleh karena kafein biasanya akan terasa ketika seseorang mengonsumsi lebih dari 6 cangkir kopi per hari Pada kondisi tersebut tentu saja apabila tidak diimbangi dengan asupan minum yang cukup Akan terjadi dehidrasi dalam tubuh Istirahat cukup dan juga mengonsumsi makanan sehat harus Anda lakukan di masa pandemi ini Agar imunitas tubuh tetap terjaga dan terhindar dari virus dan juga bakteri Nah jangan minum kopi ya sebelum tidur Karena mitosnya kopi dapat membuat insomnia Fakta atau mitos Itu adalah mitos Pertama adalah konsumsi kopi yang mengganggu Tidur seseorang tergantung dari pertama dosis kafein yang diminum Dan kedua adalah jarak dari minum kopi dan dengan waktu kita tidur Dengan orang yang memiliki hipersensifitas pada minum satu cangkir pun akan menemukan gangguan tidur Gangguan tidur yang dirasakan pertama adalah sulutnya untuk jatuh dalam kondisi tidur Yang kedua adalah berkurangnya masa tidur deep sleep Dan yang ketiga adalah mudahnya seseorang untuk terbangun Tetapi kondisi tersebut tidak akan dirasakan oleh orang dengan normal sensifitas Dan juga mengonsumsi kopi dengan jarak yang tidak terlalu dekat dengan waktu tidur Biasanya disarankan minimal 3 jam sebelum waktu tidur tidak mengonsumsi kopi Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang hipersensifitas dengan mengonsumsi kopi Dekat pun dengan jam tidur tidak akan memberikan efek insomnia Nah sekarang saatnya tips dari Dr. Vera bagaimana mengonsumsi kopi Supaya mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan Yuk simak dulu tipsnya berikut ini Berikut ini adalah tips untuk mengonsumsi kopi secara sehat Yang pertama adalah kopi itu sangat sehat Apabila dibandingkan dengan gula, alkohol, maupun bahkan french fries Ternyata kopi memiliki hasil kesehatan yang lebih baik dibanding dengan makanan tersebut Yang kedua adalah berapa banyak konsumsi kopi yang kita minum setiap harinya Untuk ibu hamil dianjurkan hanya mengonsumsi kopi sebanyak 2-3 cangkir per hari Dan tidak lebih Dan pada orang dewasa sebanyak 3-4 cangkir per harinya Dengan konsumsi tersebut maka kesehatan kita akan mencapai kondisi yang optimal Tanpa memberikan efek samping terhadap kesehatan Yang ketiga adalah kopi sangat rendah kalori Tetapi penambahan gula, sirup, krimer, dan juga susu akan meninggalkan kalori dari kopi tersebut Oleh karena itu bijaksanalah dalam menambahkan zat-zat tersebut Dan berikutnya kopi memiliki banyak juga keuntungan Artinya, baik penderita jantung, diabetes, maupun asang urat Ternyata konsumsi sebanyak 2-3 cangkir per hari memberikan efek manfaat yang lebih baik Tentu saja dengan syarat konsumsinya mengikuti kaedah-kaedah yang sehat Terima kasih telah menonton!